Selamat datang di channel Kerry disini. Hari ini kita akan bahas manusia yang seperti dewa, yaitu Nikola Tesla. Jadi dia adalah seorang jenius yang sangat jenius di dunia. Dia bisa dibilang mendekati dewa. Kenapa aku bilang begitu? Sekarang kamu mau pakai HP ini, kamu mau telepon, bahkan kayak pemangkir istri telahga surya, sesuatu yang tidak bisa diciptakan oleh manusia, pemikirannya diciptakan oleh dia, termasuk X-ray. Dia sangat berperan penting di berbagai aspek di dunia ini. Dia orang yang sangat jenius sekali. Tapi kenapa kita jarang mendengar nama dia? Yang kita tahu adalah Thomas Alva Edison kan? Nah, dia itu sebenarnya jenius yang terlupakan. Dan baru muncul pada saat-saat ini. Aku pertama kali tahu Nikola Tesla itu waktu main game, Clash of Clans. Idan Tesla. Itu aku pertama kali tahu. Dan aku tahunya, oh apa sih ini Tesla? Tapi seumur ini sekarang mulai terkenal nama dia. Jadi aku hari ini membuat video tentang dia. Dia itu orang yang lahir di tahun 1856. Dia itu lahir di Smiljen. Yaitu di Kekaisan, Austria. Sekarang itu di Kroasia. Tapi dia itu bukan orang Kroasia. Dia etnis Serbia. Dia lahir di sana. Anak ini waktu lahir, sampai dia masa kecilnya, dia itu ada satu penyakit. Tahu nggak penyakit apa? Dia ada halusinasi. Halusinasi pendengar, halusinasi penlihatan. Jadi dia itu bisa, kalau dia otaknya ini sangat jenius kan? Dia memikirkan dia ingin membuat sesuatu ya. Dia tinggal pikir. Jadi kayak ada hologram gitu munculin mata dia. Jadi kayak obengnya dia keluarin, jadi apa dikeluarin. Jadi dia tinggal bayangin aja. Jadi dia bisa membayangkan sesuatu kayak 3D-nya, empatnya. Dia benar-benar kelihatan di depan mata, sampai dia nggak bisa bedain yang mana kenyataan, yang mana yang palsu. Pada waktu itu, dia memang ada penyakit, tapi dia nggak sempat dikira autis lah. Karena gerakannya banyak gitu ya. Tapi selain penyakit itu, dia berperikir laku sama kayak manusia biasa lah. Bahkan dia sangat jenius-jenius, sampai dia umur 28 tahun, dia pindah ke Amerika. Nah, pada saat 28 tahun, dia kan dia jenius. Nah, dia bekerja di satu perusahaan ternama pada waktu itu, yaitu penuh usahaan listrik punya Thomas Alva Edison. Nah, waktu itu dia udah kerja di Thomas Alva Edison, dia itu termasuk adalah satu orang yang sangat dipercaya oleh Thomas Alva Edison. Jadi, Thomas Alva Edison itu suruh dia ciptain satu mesin, mesin apa, mesin alur listrik satu arah. Ya udah, kalau kamu bisa, gue kasih 50 ribu USD pada waktu itu. Busep. Oke, dia ambil tantangan itu. Oke, dia ambil tantangan itu, dia tes lah bikin. Ternyata saat dia bikin, bikin-bikin satu tahun jadi. Waktu dia minta, eh, gue udah jadi ini. Mana lima peribu gue USD. Dibilang gitu sama Thomas Alva Edison? Sedih lah. Ya, sedih. Ya, risan dia. Ya, kalau udah risan, gimana? Ya, dia ada kemampuan, kan? Ya udah, dia bikin satu company. Sina X Company. Atau Tesla Company, ya. Habis itu, dia itu kan masih kekurangan dana, lah ya. Namanya company, kalau misalnya kekurangan dana susah. Jadi, dia gimana? Jadi, pidato. Menceritakan terus harus bola balik. Dia ke semua tempat. Terakhir, ada satu orang pengusaha terkenal, yang waktu itu sangat kaya. Dia melihat dia. Dia itu juga peneliti juga. Yaitu George Westinghouse. Oke. Dia langsung bilang, oke, gue mau invest dulu. Gue kasih dulu berapa? Satu juta USD. Jadi, dari 50 ribu, jadi satu juta. Jadi, manusia itu bervalue memang. Kalau bervalue, ya pasti kelihatan. Ya kan? Dia keluar dari situ, dia dapat satu juta USD. Terakhir, dia langsung pakai uang ini. Dia udah ada uang, kan? Dia langsung kepikiran. Oke, gue mau ngapain? Gue patentkan. Harus bola balik ini. Dia langsung pergi, kak patent. Kak patenin. Sebenarnya, lampu, itu bukan dicipta kolektur masal keajisan. Cuma dia matenin doang. Pada jaman sebelum itu, udah tercipta bola lampu itu sebenarnya. Apalagi, sebenarnya lampu itu udah terjadi, mungkin historinya bukan baru-baru ini, bukan 300-400 tahun ini. Sebenarnya udah pada jaman Mesir zaman dahulu. Listrik udah tercipta. Lampu sudah tercipta. Jadi, pada Mesir itu, udah tercipta yang namanya listrik dalam lampu. 5000-an tahun lalu. Bahkan, Tesla ini penggemar piramida. Nanti kita cerita ya, tentang piramida ya. Kita nanti bikin satu channel, bikin satu cerita tentang piramida. Yang kali ini kita agak simple aja. Oke. Nah, habis itu, dia udah mendapatkan uang, kan? Dia langsung berpikir, bagaimana aku menciptakan value yang lebih banyak dengan uang ini. Bahkan dia menciptakan satu, yang tadi kamu bilang itu, namanya Tesla coin. Jadi, kamu harus bayangkan ya, orang lain itu harus keluarin banyak uang untuk meneliti, bisa menciptakan barang. Dia pakai otak aja. Jadi. Karena dari halusinasi-nya dia? Iya. Sebenarnya lama, kenapa dia bikin satu tahun, sebenarnya penciptaan alat itu. Tapi kalau di otak dia, itu skrup-nya dipasang di mana, dikeluarin dari mana, sudah keluar. Jadi, halusinasi-nya langsung ada. Itu benar-benar genius. Oke. Dia ceritain Tesla coin, kan? Anda Tesla coin itu gimana? Ibaratnya kamu taruh, taruh tanpa kabel nih, lampunya bisa nyala. Lampu? Bahkan di zaman kita sekarang, kalau ada yang kayak gitu, udah itu. Apalagi itu 100 tahun lalu, guys. Itu di 100 tahun lalu. Dia ciptain lampu kayak gitu. Dia ciptain alat pulang balik kayak gitu. Setelah itu, kan dapatkan banyak uang tuh. Dia nggak lupa sama investornya. Jadi, dia semua uang yang dia cuan, semuanya dikasih kembali kepada George Westinghouse. Udah dapat dong uangnya, George Westinghouse juga senang. Kantornya makin besar, perusahaannya makin ternama. Pada saat itu, Thomas Alva Edison masih hidup di zaman itu. Ya, benar. Nah, habis itu, si Thomas Alva Edison ini, dia kasih tahu kepada kayak pengadilan negeri sama kayak pemerintah itu. Dia kasih satu ide. Sebenarnya ya, hukuman mati itu harus pakai listrik. Kalian tahu kan hukuman mati sampai sekarang di Amerika itu, dia masih ada hukuman mati di kursi listriknya. Nah, itu sebenarnya yang di Wikipedia itu diciptakan oleh staffnya Thomas Alva Edison. Tapi dikasih tahu oleh Thomas Alva Edison. Dia bilang, coba pakai alus borat balik. Kalau kamu pakai alus borat balik, bisa nggak matiin orang? Ya udah, dibikin. Dibikin, eh bisa. Jadi, orang jadi takut dong pakai arus borat balik, ibaratnya. Ya, benar. Ya, tujuannya biar apa dia kan bisnismen, bro. Ya, dia mau cuan, bro. Ya, ibaratnya kayak gitu. Nah, habis itu orang makin takut dong. Nama dia agak jatuh sesaat. Tapi ya, tidak apa-apa. Tapi dia makin terkenal. Dia makin terkenal, ada satu orang melihat kehebatan dia. Siapa namanya? JP Morgan. Itu siapa? Itu adalah banker ternama di Amerika pada saat itu. Morgan ini, dia sangat tertarik dengan, kalau di Indonesia dibilangnya tampak kabel lah, nirkabel lah. Nirkabel. Oke, ya itu kalau bisa bisa di Inggris, seperti wireless gitu lah ya. Habis itu dia minta, oke, gue ada 150 ribu, gue ada tanah yang gede, lo bikin deh. Aku mau bikin menara yang sangat besar. Menara ini panjangnya akhirnya buat 57 meter. Dia satu tahun dia pakai untuk meneliti, meneliti, meneliti. Oh, kira-kira jadilah menara itu. Menara ini panjangnya 57 meter. Lalu di atasnya ada kayak setengah bulatan gitu. Dari setengah bulatan itu, itu setengah bulatan itu aja panjangnya udah 20 meter. Berarti kalian bayangkan aja udah satu gedung tinggi gitu ya. Itu satu gedung tinggi. Dan setelah dibikin itu satu tahun, ternyata ada satu orang yang namanya Marconi di Italia. Dia ada limuat Italia. Dia pada 1943, si Marconi langsung menciptakan nirkabel ini. Keduluan dong. Iya. Terakhir, ternyata setelah tahu si Morgan langsung stop! Aku gak bakal biayain kamu untuk ini. Waktu udah tahu, Nikola Tesla itu sangat marah. Marah banget sama Marconi. Kenapa? Dia pakai teknik dia. Itu sebenarnya sudah diciptakan oleh si Tesla dulu. Cuma Tesla gak mau ngasih tahu ibaratnya. Gak mau ngasih tahu bosnya. Gue udah ciptakan. Akhirnya kepakai orang. Oke, terakhir pada 1945, Tesla kan pergi gugat dia. Tesla menang. Tapi waktu itu dia udah meninggal. Terakhir Marconi juga dia admin. Dia pakai gitu loh. Jadi sebenarnya si Tesla ini, menara ini kan udah tercipta nih. Tapi bukan untuk dia untuk apa? Dia untuk freedom energy. Jadi dia yang bisa menciptakan semuanya, dia mengambil kayak bulatan itu khususnya untuk mengambil hayam akari. Habis itu ditanam jadi listrik, disimpan listriknya di dalam tanah. Jadi kemanapun kamu charge handphone maka kabel kan? Dia bisa menciptakan tanpa kabel, dia bisa charge handphone. Pakai apapun listrik tidak bayar lagi. Jadi menara ini dibuat untuk itu sebenarnya. Tapi dia bilang sama postnya untuk nir kabel, wireless, no. Wireless sebenarnya dia udah ciptakan dari dulu. Dari lama banget dia udah ciptakan. Bayangkan ya kalau udah jadi, kamu kemana-mana kamu tampak, kamu gak usah bayar uang listrik lagi. Kamu juga gak usah bayar uang bensin. Kamu gak usah bayar semua hal yang bersangkutan dengan energi. Iya benar. Tapi kamu lihat ya, laptop gerak perlu energi. Semua yang di dunia ini butuh listrik, butuh energi, baru bisa gerak. Satu cerita lagi, kalau misalnya Morgan kenapa tidak mau kerjasama lanjut, desktop itu bukan karena markok-markoknya ini. Tapi karena apa? Itu karena kalau dilanjutkan, itu bakal merugikan banget bagi semua orang. Merugikan siapa? Merugikan kepada orang-orang kaya pada waktu itu. Ibaratnya gini, kalau kamu tercipta free door energy kemanapun ada energi, perusahaan batu barah bangkrut, perusahaan minyak bensin bangkut, perusahaan ini bangkrut, ibaratnya dunia ini jadi rata semuanya. Jadi rata banget. Nah, tapi makanya di-stop sama dia. Setelah di-stop beberapa saat, oke, laboratoriumnya kebakar api. Jadi, sampai sekarang kebakaran itu tidak tertahu terjadi kenapa ya. Karena apa, kita nggak tahu ya waktu itu. Habis itu, Tesla udah makin di-mantau-mantau sama orang-orang sekitar lah. Karena dia menciptakan sesuatu yang sangat, ibaratnya sangat luar biasa. Dalam otaknya sudah ada kayak senjata. Senjata yang bisa, senjata yang bisa menembak laser lah, itu semuanya sudah ada di otaknya. Oke, dia sangat banyak kayak data-data yang itu di laboratoriumnya kebakar. Nah, namanya itu dari kertas kan. Sebenarnya dia nggak butuh barang-barang itu. Karena di otaknya udah ada. Tapi itu sebenarnya sudah dibikin dia oleh waktu yang sangat lama. Ya, sayang dong. Dia nggak mau menciptakan satu senjata. Senjata ini adalah sinar kematian. Jadi, dia bisa menghancurkan semua barang yang meradius 300 kilo. Yang disinarin oleh itu. 300 kilo. Jadi, sekali itu kan jauh. Habis. Itu semua pakai energi. Wow. Dia menciptakan sesuatu. Makanya dia pernah satu kata ya. Dia itu bisa membela bumi kalau dia mau. Oke. Jadi, kamu bisa membayangkan dia sejenius apa orang ini. Oke, terakhir, dia dalam dunia listri ini prestasinya sangat bagus. Jadi, dia mau dapat Nobel. Tapi, Nobel ini didapat barengan dengan Thomas Alva Edison. Dia nggak mau. Jadi, kelemahan dia itu cuma satu. Thomas Alva Edison. Dia nggak ada istri. jadi kalau dia lihat Thomas Alva Edison marah banget. Emosi dia. Terakhir, yang dia meneliti itu makin gila. Kayak apa? Kayak sebuah alat yang bisa berkomunikasi dengan hantu. Dengan orang yang meninggal. Dengan maluk luar angkasa. Oke. Jaring alien. Dia bilang sama penonton. Sama penggemarnya lah. Semua orang lah. Penduduk di sana lah. Alien itu sebenarnya lagi mengawasin kita. Ngomong tambah sama nevek yang nggak ngeri ya. Di sini ya. Oke. Alien itu semua ngawasin kita. Habis itu dia sampai menemukan sesuatu yang kamu nggak bisa logika lah. Pokoknya apapun yang dia ciptakan itu tidak sesuai logika. Sebenarnya satu aja udah ngeri banget sih. Ya kan? Kayak everyday energy itu udah sama ngeri kali. Habis itu dia ditemukan meninggal di satu hotel yang ada di Amerika. Waktu dia meninggal dia itu nggak diketahuin sampai ada orang yang kayak bersih-bersih kamar baru tahu dia meninggal. Langsung FBI datang. FBI datang kemas-kemas barang semua data dia diambil. Habis itu Nikola Tesla meninggal pada saat itu. Dia sebenarnya lahir di jaman yang salah. Kenapa kita? Ya lah. Kalau di jaman sekarang dia bisa menciptakan itu. Wah. Ya bayangkan. Ya kan? Jaman waktu itu berbeda banget. Habis itu dia menciptakan sesuatu yang bisa menjemahkan gempa bumi, angin topan, dan lain-lain. Jadi banyak yang dibilang kayak banyak senjata rahasia Amerika yang belum dipakai di dunia ini. Jadi itulah Nikola Tesla. Nah, selanjutnya ada juga orang yang mirip dengan Nikola Tesla. Siapakah itu? Coba. Manusia yang paling mendekati dewa adalah Nikola Tesla, dan ada manusia yang paling mendekati Nikola Tesla pada zaman ini. Orang ini masih hidup. Aku kasih clue ya. Orang ini adalah wujud asli dari Iron Man di dunia ini. Wujud asli dari Iron Man. Elon Musk. Jadi Elon Musk adalah penggemar Tesla sampai dia menciptakan mobilnya. Oh itu berannya dari dia ngefans sama Tesla? Iya. Karena dia memiliki kemilipan sama Tesla. Dia tidak mengakui langsung setara dia ngefans sama Tesla. Tapi dia memakai banyak barang. Dia kayak Tesla kedua lah. Kayak reinkarnasi dari Tesla lah. Oke. Selanjutnya part 2 kita akan menceritakan tentang Elon Musk.